Hai guys, adakah yang kenal dengan pokok ini? Kalau di kampung kami ini dipanggil sayur daun tangki guys Kalau dalam bahasa Iban Sayur daun tangki, ini bukan daun semalu ah guys Ini bukan daun semalu Dia langsung tiada itu Dia langsung tiada duri guys, begini dia punya tuh Dia punya bau macam Ada mirip-mirip buah pertai, tengok guys Dia hampir macam daun semalu Tapi dia bukan daun semalu guys Dia sayur Dan dia paling suka tumbuh di Paya macam ini, kawasan berpaya macam ini guys Inilah tempat tinggal dia, kawasan berpaya Kalau mau ambil kita petik macam ini saja Oke guys, kita petik macam ini Beginilah keadaan di dalam dia guys Ini kami panggil sayur daun tangki Saya tidak pasti apa namanya di tempat kamu guys Sebab ditamu-tamu di Sabah ini macam Macam susah mau dapat Satu kali saja saya dapat ini guys, terus saya tanam Nah, begini petik dia guys Bersambung sebesar dia nih Comel Oke, dia punya bentuk Betul-betul mirip dengan itu Mirip dengan Sio Yen Kok bagaimana ya Yen Betul-betul dia mirip dengan itu guys Dengan rumput semalu Tapi dia bukan rumput semalu Dia sayur Dia langsung tidak duri guys Oke, kita petik dia macam ini Ini rupa dia guys Ini dia punya bunga Contik Kalau rumput semalu itu dia punya bunga Macam warna merah kan guys Yang ini dia punya bunga warna kuning Ini bunganya guys Ini kita petik Kalau mau makan kita tumis ya dengan Ikan bilis Lepas itu ataupun kita buat ulam guys Sedap nih Sedap ini dibuat ulam-ulam guys Wah, bagi ni Saya punya hasil hari ini Bagi ni dia punya Wow, di situ banyak guys Kalau di kampung kami suka makan nih guys Oke, ini cukup lah Untuk saya satu orang Jangan makan nih guys Jangan makan nih guys Ini cukup niya hasil guys Oh yan Okay guys, bye bye